Ini mungkin saya belum usah ada sebenarnya, mohon maaf, cuma mungkin ini sebesar-sebesaring aja mungkin ya. Pengalaman baru sih, baru belum genang 2 tahun juga, sejak Alhamdulillah, ya kalau bukakan mata hati saya gitu, buka teringat gitu ya. Sebenarnya semuanya sudah jelas, sudah ada di depan kita gitu, tapi entah kenapa waktu dulu benar-benar tertutup ya tertutup gitu. Gak tahu gitu, yang mana yang benar gitu, tapi Alhamdulillah masih ada waktu gitu, melokasi kesempatan untuk kembali ke hijrah atau apa ya, kembali ke pimpinan gitu sebagai seorang muslim. Pertolongan saya waktu itu betul-betul cuma sama Allah, terus karena memang gitu saya belum bisa dengar, ya suaranya Allah gimana atau gimana ya. Ya cuma satu-satunya ya surat cintanya ya Al-Quran ini gitu ya, dan jawabannya, penunjuknya semua ya cuma di Al-Quran ini gitu. Mungkin di slide yang pertama, selanjutnya. Nah ini Masya Allah lah ayatnya ya, Al-Quran surat Al-Aqmal ayat 2 ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bengetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawak. Tadi saya dengar sebelumnya ini, ada yang lagi dulu ya, Masya Allah, menurut saya yang dulu belum kenal isi Al-Quran gitu ya, sekarang juga baca belum bisa bagus gitu, gak ada bahasa seindah itu ya gitu. Apalagi kalau bisa dengar hatinya yang sempurna itu, Masya Allah gitu, kayak melinding lah gitu. Jadi kalau mungkin banyak orang yang dapet hidayah karena mendengar latunan ayat suci Al-Quran, ya betul gitu. Memang terasa sekali gitu, bahwa gak ada tandingannya gitu suci kita ini. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di sebenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhan harus menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ini yang betul-betul saya rasakan gitu ya. Ketika meyakini bahwa Al-Quran itu benar gitu ya, kitab suci kita itu benar-benar dan suci gitu. Nah, ini akhirnya Masya Allah gitu. Kalau dari sisi selanjutnya, sisi ilmu pengatauan saja ya, baru Al-Quran dengan hubungan dengan ilmu pengatauan saja udah terpesona gitu. Ini di Quran Surat Al-Zumar ya, ayat 6, digantakan dia menjadikan kamu dalam perutibumu, kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang berbuat demi engkau adalah Allah, Tuhan. Tuhan yang punya kerajaan, tidak ada Tuhan yang berhakti sembar, saya lihat. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan. Ini kita ngomongnya ayat-ayat terus ya, semoga gemetar terus ya. Dibacain ayat-ayat Allah itu semakin kuat emang kita. Ini isinya ayat aja udah saya, powerpoint-nya. Ini kalau kita dalami lagi, oh tiga kegelapan ya, di dalam kandungan gitu. Dan sebenarnya memang ilmu pengatauan bilang begitu ya, yang sudah merasakan mengandung, itu memang ada tahapannya dari preembryonik atau zigot, tahap pertama. Kemudian zigot itu akhirnya berkembang jadi embryo, kemudian terakhir jadi fetus atau janin. Itu serbukti gitu. Yang 14 abad lalu itu, ya ternyata memang begitu kan gitu. Kemudian di Quran Surat Kusilat ayat 11-12, dikatakan, kemudian dia menuju langit. Dan langit itu masih merupakan astag. Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dan dia mewalifah pada tiap-tiap langit urusannya. Ini juga kita tahu, dulu belajar, gimana itu ya, geografi mungkin ya. Apa yang tentang lapisan-lapisan atmosfer kan? Ada ya, dari atmosfer, ada stratosfer, ada troposfer, ada berbagai lapisan gitu ya. Ternyata itu lima kalau nggak salah, lapisan mesosfer gitu. Dan semuanya itu ada fungsinya kan? Di lapisan ini, apa yang terjadi? Ada hujan, ada dan sebagainya. Di lapisan, dan selanjutnya beda urusan lagi. Betul-betul seperti yang dituliskan ya. Bahwa tiap-tiap langit ada urusannya. Dan kemudian, ini juga, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang menghadapkan 50 ribu tahun. Masya Allah teorelatifitasnya Einstein yang baru keluar tahun 1905 gitu ya. Baru tahun 1900-an gitu. Dan ini sudah ada 14 obat yang lalu gitu. Ini mungkin sebagian kecil aja dari yang saya angkat mungkin kalau disini sudah pada sering dengar juga ya tentang bagaimana dibilang gunung itu beranjak gitu ya. Bergeser dari tempat posisi awalnya setiap beberapa waktu. Kemudian ada api di dalam laut. Yang kayaknya nggak salah nih Al-Quran gitu ya. Itu saya terus terang udah punya dapat DM dari salah seorang seledra, nggak saya sebut namanya. Beliau dulu muslim, saya lihatnya. Tapi sekarang sudah berpindah gitu. Itu saya bilang gini, yang ini. Dan saya angkat next selanjutnya. Ayat ini, menurut dokter gimana? Quran surat al-Qur'an ayat 5-7. Ini Al-Qur'an yang salah atau sayang-sayang salah adanya? Waduh, saya sebenarnya menggidari perdebatan. Kalau ada perdebatan, ada yang ngajak debat, saya bilang, tolong hargai keyakinan saya sekarang dan bukan untuk diperdebatkan, saya bilang gitu. Tapi berhubung disenggol Al-Quran yang salah, kayaknya gimana gitu. Karena kita tahu ya, ada delapan hak Al-Qur'an gitu kan. Yang pertama diimani, diyakini, kemudian dibaca, dipelajari, diajarkan, dipahalkan, dipahami, diamalkan, diperjuangkan. Kayaknya kalau digelang salah, harusnya perjuangkan. Karena kita yakin kalau Al-Quran itu betul-betul dari Allah, jadi nggak mungkin salah. Jadi, dibilang jadi, akhirnya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi, laki-laki dan tulang dada perempuan. Kayak kita tahu, Bu Dokter, air mani keluarnya dari mana? Dari testis, di belakangnya. Kan, lompaknya di bawah, bukan di antara tulang dada dan tulang sulbi gitu kan. Terus, waduh, saya akhirnya muling-muling. Sebenarnya sih, senang-senang aja, ada kayak gitu, malah. Mungkin kalau orang berpikir, Mualaf nih, gampang diboyahkan lah, masih lemah. Umannya, ada yang mengirim suat paling juga dari Amerika. Benar, ada semua itu. Kalau pas dia, saya teliti lagi, itu ada blog-nya sendiri sih, khusus untuk itu. Dan itu, isinya, isinya mengatain Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, dan sebagainya, Al-Quran, dan sebagainya. Nah, tapi, alhamdulillahnya gitu, malah diberikan seperti itu, makin menguatkan iman saya. Kadang, makin saya cari. Kadang, guru saya, mentor saya udah bilang, udah, nggak usah dibaca kayak gitu. Tahu surat kalian juga gitu kan. Terus, tapi, tapi jadi penasaran, dia pengen cari gitu ya. Dan, alhamdulillah gitu ya, Masya Allah makin, makin dicari salahnya tuh, makin, nggak loh ternyata gitu. Dan dari sini juga, akhirnya jawabannya, alhamdulillah, dapet ya. Ternyata memang pada saat anak embryonik itu, ovarium dan testis, yang testis yang menghasilkan air mani itu, memang meletaknya itu di antara itu, di antara tulang dada nomor rusuk ya, nomor 11-12, dan di antara tulang subi itu dekat ginjal. Kalau bisa dibilang seperti itu, tapi nanti setelah kita dewasa, memang kan ovarium perempuan turun ke panggul, yang testis turun ke scrotum ya, laki-laki gitu, mati turun. Nah, terus saya dijawab lagi gitu sama orang tersebut. Tapi kan itu tahap embryoni. Sekarang untuk tertanya ke dokter mana-mana, air mani dari mana, ada di mana. Terus, alhamdulillah ya. Jangan sampai alhamdulillah, nih dalam nari saya. Ternyata, Masya Allah gitu. Juga ada, dokter Zakir Naik sudah sampaikan bahwa, memang, apa namanya, organ yang urut, tapi Masya Allah, perdarahannya, persyarafannya itu masih tetap sama. Seperti tahap embryoni itu. Jadi, perdarahannya, persyarafannya itu tetap dari tadi, di antara tulang dada dan tulang sulbi, yang tadi, yang dekat pinjal itu. Kalau biasanya kita persyarafkan, misalnya anggota badan kita di mana, di kaki, ya berarti syarafnya darang, itu kan di kaki situ. Tapi Masya Allah, ternyata memang, ovarium testis per dadanya tetap dari abdominal otas sama renal arterial. Bahasa kedokterannya, itu memang tetapnya di situ. Jadi, Alhamdulillah, dia nggak jawab lagi sih. Tapi ya, sudah gitu. Antara dia, apa saya, atau enggak, ya sudah gitu ya. Tugas kita sampai situ aja gitu. Kemudian saya ditanyakan lagi tentang kiblat dan sebagainya. Yang dia gambarkan, seolah-olah bumi itu lingkaran dua dimensi. Bukan bola. Bumi kan bola, ya. Digambarkanannya seperti lingkaran dua dimensi. Dan sampai itu saya jawab. Dan bukan menepi karena supaya kelihatan pinter, gitu ya. Udah, cuma demi. Karena nggak bisa nih kalau Al-Quran yang dibilang salah. Nah, selanjutnya. Nah, ini berawal dari sini. Jadi, tadi saya merenung-renungkan gitu ya. Saya juga nggak tahu jalan hidup saya ke depan seperti apa, gitu ya. Ini masih baru banget. Baru benar-benar awal perjuangan banget. Satu setengah tahun ini, gitu. Dan saya berdoa bisa istri pomo ya. Sampai bersama-sama, gitu ya. Kita semua, gitu. Dan satu hal, gitu. Saya, yang saya pegang ini. Bahwa betul-betul aturan itu. Yang mujizatnya itu adalah tadi. Dijaga dari perubahan yang nggak ada selapas pun yang berubah dari 14 abad lalu sampai hari ini. Karena sesungguhnya kamilah kemenurutan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Jadi, berangkat dari keyakinan itu, yaudah. Apapun yang ada di dalam isi Al-Quran, kalau belum nyampe di otak kita, mungkin ya itu ya tetap yakin bahwa itu benar-benar dari Allah. Jangan sampai mudah iman kita diboyahkan oleh karena hadiah pemikiran-pemikiran yang seperti itu, gitu. Dan juga termasuk ketika di Al-Quran digantarkan suatu perintah atau larangan, ya termasuk juga berarti itu memang harus kita lakukan tanpa nanti, tanpa tapi. Nah, kemudian disini kalau dibilang tadi kan judulnya keajaiban Al-Quran membawa saya mu'alaf, gitu ya. Mungkin saya banyak sih ayat-ayat yang waktu itu akhirnya makin meyakinkan saya dan membuat saya tidak menyesal dengan keputusan saya 15 Maret 2020 lalu, gitu ya. Setiap saya sholat, itu juga yang saya ingat dan saya syukuri. Itu yang paling syukuri anugerah yang paling besar ya dibanding rezeki, dibandingkan promosi, dan sebagainya. Itu ya ini, gitu ya. Nikmat iman, nikmat islam, dapat hidayah ini dari Allah. Dan ini mungkin setelah tiga di antaranya, ada Quran Surah Al-Quran yang 19, sesungguhnya agama yang diri doi di sisi Allah adalah islam. Inadina, indalam, islam, gitu ya. Kenapa ini, mungkin kayak biasa aja ya. Tapi ini, sesungguhnya, nggak ada kita mungkin yang seberani ini, gitu ya. Berkata bahwa ini agama yang diri doi Allah, ini agama yang benar, gitu ya. Saya merusak cari itu, gitu ya. Dimana dikatakan, ini yang benar, gitu ya. Dan yang saya temukan, jadi dalam Quran ini aja, gitu ya. Bahwa berani berkata, ini yang benar. Kemudian Quran Surah Yusuf, ayat 1-1, saya kaget juga, gitu. Nabi Yusuf saya udah tahu dari yang sebelumnya, gitu kan. Tapi ternyata doanya Nabi Yusuf seperti ini, gitu. Bapakkanlah aku dalam keadaan islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang sole, gitu. Ternyata islam tuh agamanya dari zaman Nabi Adam, sampai Rasulullah, gitu. Bahwa risalah yang sama, gitu ya. Cuma mungkin syariatnya yang akhirnya berbeda-beda, gitu. Tapi sama gitu yang dibawa, bahwa pun buah-buah, buah hat, gitu ya. Apa Allah itu esar, gitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya ketemu benar-benarannya, ternyata, gitu ya. Dan waktu itu memang pertanyaan saya ke adik saya, waktu saya diskusi, gitu. Adik saya kebetulan dokter umum, ya. Kalau saya dokter diji. Saya tanya, ti, kamu kalau pakai referensi, pakai yang the latest one, kan. Yang terbaru, yang terupdate. Iya dong, Kak. Yang aku bingung itu, kenapa kalau yang kemarin itu memang Allah sendiri, ya. Tuhan sendiri yang tumbuh. Kenapa masih ada harus diturunkan lagi, diutus lagi Rasulullah, Nabi Muhammad, gitu. Yang saya pertanyaan itu, karena harusnya kalau Allah yang turun, itu kan harusnya pamukas, gitu. Waktu itu saya jawab sekali. Terus adik saya bilang, terus nanti kalau ada Nabi lagi, kamu ganti lagi. Alhamdulillah, janjikan tidak akan ada Nabi lagi setelah Rasulullah, gitu. Jadi, disitu membuat saya makin yakin, gitu. Apalagi, ini, ayat dari Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 116, waktu itu Allah berkirma, Wahai Isa Putra Maryam, gitu. Apakah engkau yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, sayang Allah, gitu. Lalu, Nabi Isa menjawab, apa, mahasuci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan aku. Menyatakannya, jika aku pernah mengatakannya, maka tentu aku mau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui ada yang pada diri engkau. Sesungguhnya kau mau mengetahui, berkara-kara yang gak ujiin juga, ya. Seperti-serti, gitu ya. Ya, kalau emang Nabi Isa pernah ngomong begitu, ya pasti Allah udah lebih tahu dulu, gitu kan. Dan, apa namanya, pasti, terakhir pas saya berbicara, Nabi Isa memang gak pernah kok ngomong begitu, gitu. Kalaupun ada di dalam kitab yang lama saya, di terjemahan yang seperti itu, tapi ternyata bahasa aslinya, bukan sembahla, aku guru dan Tuhan, Nabi Tuhan. Dan itu beda banget, Tuhan dan Tuhan. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini ada juga, kalau ini, ayat yang didapat oleh kakak mentor saya, Kak Tere, yang mungkin kalau pada kenal yang dulu penyanyi. Nah, itu kalau beliau dapat hidayanya, justru ketika membaca ayat ini, gitu. Quran surat Anissa, ayat 171. Makanya beliau, nama Islamnya, nambil Anissa. Mungkin udah pernah dihendakasin ini. Insya Allah nanti, akan jadi bisa. Banyak belajar dari beliau. Nah, kalau beliau dapat ayat ini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu mengampaui batas dalam agama-mau. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah, ucawanya yang benar. Sesungguhnya, almasi, kisah putra Maryam itu adalah putusan Allah. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam. Dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tidak. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang mahasiswa, mahasuci Allah. Dari mempunyai anak, segala yang dilangit di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pengeliharaan. Itu benar-benar membukakan mata beliau gitu ya. Saat mendapatkan ayat ini ya. Mungkin itu di antara ayat-ayat itu, akhirnya mungkin sesingkat ya, ketika setelah saya memutuskan untuk kembali ke kita sebagai seorang muslim, ya tentunya, seperti kebanyakan walau lainnya, ada perjuangan, tantangan di depan gitu ya. Kalau saya khususnya, karena saya sudah punya suami, punya anak tiga gitu, yang paling berat ya itu, ketika demi dapat raja Allah, ya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga yang dengan suami yang muslim, kemudian ya pastinya efeknya paling besar ke anak-anak gitu dan sebagainya. Dan berbagai pisa perjuangan lainnya, tapi masih Allah, ayat-ayat ini yang seperti pop up gitu ya. Ketika saya berdoa, bersujud itu, saya membaca perjemahan Al-Quran, belum bisa, waktu itu belum bisa baca bahasa Arab ya. Itu, tapi Allah tetap kasih gitu ya. Di Quran Surat Khusilan, ayat 30 sampai 32, dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersetih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang tak dijadikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang mengadamanku, maafnya yang saya baca yang terpahir itu, saya ulangi, sebagai penghormatan bagi saya, gak salah ya, saya menghormati Allah, tapi ternyata, ini bentuk penghormatan Allah buat kita loh, kita dikasih perlindungan, kita dikarekan sendiri, yang murul pada kita, kita dijanjikan, gak usah lakut, gak usah sedih gitu, bergembira aja, karena kamu udah dapat surga yang dijanjikan gitu kan, cuma satu, kita harus meneguhkan pendirian, bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan kemudian, satu lagi, ayat yang ketika saya, udah waktu itu saya galauinya, cuma soal anak-anak aja gitu ya, kayak, apa gimana ya, kayak saya tuh, kalau gak zikir, kalau aku tuh zikir, langsung, langsung, bisik kesehatannya adalah, kamu perusak, kebagian anak-anak, kamu perusak masa depan anak-anak, dan sebagainya gitu, tapi masalahnya, jadi terhadap, kalau tika zikir lagi, gak, kamu bisa menjadi, jalan pintu, buat keluarga, orang-orang yang kita sayangin, bisa, juga selamat gitu ya, nah, disini, saya dapat dari Quran Surah Sabah, ayat 37, dikatakan, dan bukanlah hartamu, dan anak-anakmu, yang mendekatkan kamu, kepada kami, melainkan, orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, mereka, itulah yang memperoleh, balasan yang beri, baginda, kas apa yang telah mereka, kerjakan, dan mereka, aman sentosa, di tempat-tempat yang tinggi, dan itu, dari orang surga, jadi waktu itu, yaudahlah gitu, kalau saya, sekalipun harus kehilangan, semuanya ya, kehilangan, waktu itu, karena PS, terus tiba-tiba, pergi, ya tersentul gitu, ke tempat, bersembunyi dulu ya, di Pondok Pusantara Umi Irena, itu, saya sebulan sempat, gak kerja, itu saya udah juga, mudahlah kalau diputus, sudah gak bisa kerja lagi, itu udah, udah siap, kalaupun harus kehilangan, anak-anak diambil semua, sudah siap gitu ya, mau kayak gimana, udah lah gitu, sampai nyawa sekalipun, waktu itu udah berakhir, ya sudah, yang penting, wabat dalam keadaan Islam gitu ya, tapi ternyata memang, Masya Allah gitu ya, saya, waktu itu berkeyakinan, yaudah, saya punya Allah, sudah cukup, Allah kan masalahnya, segala-galanya gitu ya, Allah yang maha mengembalikan, Allah yang maha mencukupi, Allah semuanya gitu, kalaupun hilang semuanya, masa iya, Allah gak sanggup mengembalikan gitu, kan jadinya, kalau kita meninggalkan sesuatu, karena Allah, insya Allah, Allah akan mengembalikan lebih baik, bahkan ya, insya Allah dari, yang kita sudah, menggantung itu, seperti itu, jadi, waktu itu gitu aja, kekuatannya, apa-apa, balik lagi, ke situ aja gitu, minta tolongnya, selalu ke Allah dulu, jadi, tiba-tiba, malah saya, Allah gerakan semuanya, untuk nolong gitu ya, istilahnya gitu, karena saya sampai dibilang, ini tuh kayak saya, udah well prepared banget gitu, kayak saya, udah punya asset plan tertentu gitu, kayak saya emang merencanakan ini, dengan motif tertentu gitu, padahal, kalau ada saktinya, semua yang bertanya, kita ikut senang, tapi rencananya, abis ini, kamu mau gimana, itu selalu saja, gak tau gitu, setiap, itu gelap, gelap banget, bener-bener yang saya jalani, itu bener-bener kayak, dari waktu sholat, ke sholat lagi, waktu sholat, ke sholat lagi, udah gitu aja, gak mikir panjang, udah cuman dari waktu, sholat ke sholat, karena memang, kita mindsetnya, udah diubah ya, jadi bukannya, sholat itu, menginterupsi, kegiatan kita, di dunia ini gitu, justru yang utama itu, justru kegiatan kita, di akhiran sholat-sholat kita ini, pekerjaan kita, dari jam, berapa masa kerjaan? Jam 9, jam 9, sampai jam 6 sore ya, saya jam 8, sampai jam 4 sore, nah itu, 8 ke, mau duha ya, misalnya, kalau gak duha dari rumah, berarti duha di tengah kantor, kemudian, ke zubun, itu sampingan saya justru, bukan pekerjaan utama saya gitu, jadi, kenapa kita mindsetnya begitu, ketika di kantor pun, kita ada masalah, pekerjaan, kayaknya habis dimarahin, atau ada slack sama teman, pekerjaan kerja gitu, yaudah, kalau itu sampingan gitu ya, jadi, ringan-ringan aja gitu, dijalannya aja, karena yang utamanya kita tahu, kita dari sholat ke sholat, sholat ke sholat gitu, jadi, apa, itu sih yang, sejak saya memulai sholat ini, yang saya ubah gitu, kalau dulu, sibuk yaudah, nanti doanya pas udah selesai, nah, walaupun bisa doa kapan aja, waktu itu, tapi ya, begitu, tunggu selesai, baru, seperti itu, nah, kemudian, sejak itu, saya juga, jadi makin, apa ya, jadi makin tergantung gitu, sama Al-Quran gitu ya, gak mau jauh-jauh gitu, yang apa, kayak pengen, kayaknya kalau, apalagi pas lagi, datang mulai gitu, aduh, gak bisa dengan leluasa memegang, harus dengan begini, begitu gitu, nah, tapi, itu, apa namanya, betul-betul yang saya rasakan, ketika kita dekat, akab dengan Al-Quran, itu masih online gitu ya, banyak ya, sebenarnya, ayat-ayat dan hadisnya, mungkin, sebagian aja yang saya tampilkan, dari Quran, surat Al-Quran, ayat 2-5 ini, saya, senang banget gitu ya, mungkin, jadi zikir kita, pagi dan petang hari, itu memang, kalau kita mau jadi, orang-orang yang beruntung, dekat-dekatlah, dengan Al-Quran, gitu ya, ini dikatakan kan, kitab Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka, yang bertakwa, gitu ya, terus, di kalimat terakhir, mereka lah, yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka inilah, orang-orang yang beruntung, jadi, kalau bisa disimpulkan, ya, kalau mau beruntung, kita perlu, suatu petunjuk, yang mana itu adanya, di dalam Al-Quran, enak kan, kalau kita, ngerjain apa-apa, ada petunjuknya, kalau waktu, sekolah aja, ada isi-isinya, dapat isi-isinya, dapat kunci jawaban, senang banget, karena kan, wah, 99% bisa dapat nilai bagus, gitu ya, kalau udah dapat, petunjuk gitu ya, udah dapat isi-isi, apalagi, hidung, kita satu detik ke depan aja, kita gak tahu, yang mau, ternyata, gak selalu yang lebih tua, yang menghadap Allah duluan, gitu, yang lebih muda, bisa aja, gitu ya, apa namanya, dipanggil lebih dulu, gitu, jadi, ya, waktu kita gak banyak, dan di dunia ini, bukan tempatnya, santai-santai sih, jadi bersyukur, kalau yang dapat kesibukan, kerjaannya banyak, gitu, jadi bersyukur, karena kalau kita lagi, pas gak dikasih kesibukan, itu ya, udah gitu ya, rasanya gimana, gitu ya, jadi, dinikmati aja, setiap, apa, yang kita hadapi ini ya, kita lalui ini, gitu, nah, kemudian, selanjutnya, dijanjikan juga nih, Al-Quran itu adalah, pembeda, pembeda yang benar, dan yang baktir, ya, itu terasa betul ya, di zaman akhir ini, di banyak fitnah, terutama terhadap Islam, juga, nah, itu, gimana kita tahu ya, ini, yang hak, atau ini yang baktir, balik lagi semuanya, ke Al-Quran aja, gitu, saya doa, saya itu selalu itu, apa, Allah tunjukkan yang, yang hak itu hak, yang baktir itu baktir, gitu, karena, udah banyak yang kelihatannya, kayak hak, tapi ternyata sebenarnya itu baktir, gitu, dan, apa, pasti kita semua memilih untuk, selalu kan, fitrah kita selalu nyari, yang benar yang mana sih, yang benar yang mana sih, gitu, ada masalah aja, siapa sih yang salah, karena mau nyari yang benar, siapa, gitu kan, itu, itu udah fitrah sih, jadi, insya Allah, kalau, dibilang, saya dibilang, saya nggak ada, kalau dibilang, akhir jaman, makin banyak orang-orang, berbondong-bondong, masuk ke dalam agama Allah, karena kembali ke fitrah, karena agama Allah, ya, kebenaran itu sendiri, gitu, ya, kemudian, ini, Quran, Surah, ayat 52, jika dikatakan, Al-Quran itu, cahaya, ya, itu, kita semua juga udah banyak yang tahu, gitu ya, cahaya, benar-benar membimbing kita, gitu, tadi kalau saya ditanya, mau apa yang gelap, gelap, karena saya belum, baca Al-Quran, tapi ketika, sudah baca Al-Quran, yang saya tahu, itu, apa namanya, Allah, melakukan sesuatu, perasaan kembangnya, gitu ya, jadi, yaudah, kita selalu, usus-usus gila aja, dengan apapun yang terjadi, kemudian, ada beberapa juga, Sabda Rasulullah, banyak banget sebenarnya, saya ambil tiga aja, karena saya, waktunya juga terbatas ya, siang ini, nah, ini antara lain, kalau kita baca Al-Quran, maka sesungguhnya, ya, akan datang, di hari kiamat, memberi syawat pada pembacaannya, ini, kita semua juga udah tahu ya, mungkin, ya, waktu udah kiamat, hanya itu aja, mungkin ya, yang kita mengemis-memisnya, untuk mendapatkan syafaat, itu aja gitu, kita nggak mungkin mengemis yang lain, selain dapat syafaat, dapat rekomendasi, kalau kita boleh masuk surga, kalau boleh, tanpa lewat-lewat. kemudian sungguh, Allah akan mengangkat, dengan Al-Quran ini, suatu tahun, dan dengan Al-Quran pun, Allah akan menjatuhkan kamu yang lain, jadi, kalau kita mau diangkat, berajatnya gitu ya, itu, betul-betul, jangan jauh-jauh dari Al-Quran gitu, nggak ngerti, atau apa, baca aja, mau satu ayat, mau satu haraman, nggak sampai satu surat, nggak apa-apa, baca aja gitu, jangan lewatkan, satu hari pun gitu ya, tanpa kita, apa, membaca Al-Quran, mendengarkan ayat suci Al-Quran, kemudian, ini juga, ada hadisnya, dikatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul, di salah satu rumah rumah Allah, untuk melandungkan, ayat suci Al-Quran, dan mempelajarinya, kayak tadi ya, teman-teman di sini, mempelajarkan, akan kurung kepada mereka, ketenangan, insya Allah, kita semua, siang hari ini, gitu ya, diberikan ketenangan, dilingkuhi rahmat, dilingkali oleh para malam, dan Allah pun, akan menyebut, memuji mereka, di hadapan makhluk, yang ada di dekatnya, dikuji bos aja, di depan teman-teman, gimana gitu ya, gimana kalau Allah yang, muji gitu ya, Allah yang promosikin, Masya Allah gitu, nah, itu, itu aja, kayaknya, kok, masih iya sih, gitu ya, apa, Al-Quran emang, kayaknya sederhana ya, baca Al-Quran gitu, tapi Masya Allah, keutamaannya ya, dahsyat banget gitu, nah, kemudian, panjang lebar lagi, ini saya ambil dari kitab, Nafsia Islamnya ya, ada hukumnya, siapa yang berkata, menggunakan Al-Quran, pasti akan terpercaya, siapa saja yang mengamalkannya, pasti akan beruntung, siapa yang memutuskan, hukum dengannya, ketika kita ada masalah apapun, gimana ya, kalau terkait, hata, warisan, semuanya gitu ya, ada mau tentang, kehidupan suami, istri gitu ya, ketika kita mengutuskan, hukum dengan Al-Quran, pasti akan adil, siapa saja yang mendakwakannya, pasti akan mendapatkan, hidayah kejalanan, yang lurus, insya Allah, ini, sudah, penutup, semoga, apa ya, bisa, memberi semangat, memberi, inspirasi, buat teman-teman, yang ada di sini, walaupun soal, kalau ada mau, pertanyaan, apa koreksi dulu ya, terserah, karena ini juga, saya masih belajar juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengamakan, saya Azri Lainan, dari BGTV, saya ingin, memberi pertanyaan, apa aja buktinya apa, hal-hal lain yang Allah memiliki, setelah, Ibu dokter, memutuskan, untuk menembakkan, duniawi, dan, memiliki, untuk Allah lagi, pertanyaannya, benar-benar saya, dapat pertanyaan ini, semangat ini, masya Allah, ya betul banget, kita harus, mengingat-ingat itu ya, yang kita ingat, kebaikannya Allah, apa yang sudah Allah kembalikan, masya Allah, suami benar sih, suami belum balik, suami belum dikembalikan, atau yang lebih baik, juga belum dikembalikan sih, cuman masya Allah ya, saya kan jadi, berarti jadi single parent ya, sebenarnya, kondisinya itu, sebenarnya, menghidupi, tidak anak sendirian, seperti itu, tapi, kalau, dihitung logika manusia, harusnya turun ya, tapi ya tadi, malah, dibilang berkah, itu ya, itu beda ya, sama pendapatan, yang kita dapat, pendapatan beda, sama rezeki ya, rezeki yang penuh dengan beroka, seperti itu, itu yang saya rasakan, dari sisi itu, gitu ya, promosi, dalam pekerjaan, seperti itu, ada, walaupun, kalau orang mungkin berpikir, saya pindah, karena supaya, karir jabatan di PNS, tidak sama sekali, karena, dari sebelum, masuk pun, gitu ya, itu, udah kompetitif sekali, gitu ya, maksudnya, tidak ada, kalau, karena kamu agamanya, menurut musim, jadi tidak boleh, gitu, jadi, kita harus pindah dulu, untuk dipromosikan, itu, tidak ada, gitu, yang paling terasa, betul sih, ya, apa namanya, lebih, karena sekarang, sudah tidak mengukurnya, di yang dunia, materi, gitu sih ya, lebih ngerasanya, tadi, kita disibukkan, dengan urusan, akhiran, gitu, itu yang, dulu saya, kayaknya, dulu saya lebih disibukkan, dunia, gitu, itu untuk dapat, hidayah, seperti itu, menurut saya, itu suatu, luar biasa ya, gitu kan, ketika, dulu saya berpikir, kegiatan dunia itu, adalah, ya, ini, yang pekerjaan kita, masak, olahraga, gitu ya, urus anak, gitu, tapi ternyata, di dalam islam, masih oral, itu, semua kegiatan dunia kita, bisa bernilai ibadah, kok, kalau kita lakukan, dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, gitu ya, sambil mengingat Allah, lari sambil bersikir, saya senang lari, tapi, sudah lama nih, lagi, selama pandemi ini, agak berkurang, kemudian, sambil mengesah, ibu-ibu, sambil ngurus anak, gak sambil, apa, ngeluh gitu, tapi sambil, berzikir, mengingat Allah, itu insya Allah, malah berlilai pahala, kan, tapi kalau kita, ayahnya nih, saya, ayahnya lagi dakwah, tapi sama sekali, gak ingat Allah, saya malah lagi, mendakwakan diri sendiri, maka mungkin ya, itu, malah, garang nilai pahala, sama sekali, gitu ya, itu yang, saya baru, kebuka gitu, mata saya, akhirnya, ternyata, bukan kegiatan dunia, kegiatan akhirat, tapi apapun yang kita kerjakan, semuanya bisa, bernilai akhirat, bahkan kita bekerja, di tempat ini, semuanya bisa bernilai akhirat, kita, kita punya Allah, gitu ya, lagi ngerjain apa, kita bisa sambil, zikir, tetap zikir, yang gak boleh kutus, zikir, zikir terus, sama kita, Jumat ini, selamat, diperbanyak, gitu ya, jadi, itu sih yang, mungkin itu gak ternilai dengan materi, ternilai dengan uang, seperti itu sih, insya Allah, kita semua diberi ke istiqamahan, untuk seperti itu. Ada satu pertanyaan, kita juga sudah membuka live, menemukan Zoom, sama Islam, ini ada dua pertanyaan, dari Zoom, saya, saya, jadi satu, jadi, pertanyaannya, bagaimana menjelari daya, yang susah ini, mendapatnya, dan, agar bisa istiqamah, istiqamah, sampai, bisa, kita benar-benar harus minta sama Allah, karena, secara pribadi, kita sebagai manusia, itu, agak mustahil, gitu, gak usah sehari, gitu ya, besoknya, subuhnya bagus, subuhnya terlahan, asarnya, mepet maghrib, gitu, misalnya, isapnya bagus lagi, gitu, bisa, bisa kayak gitu, gitu ya, gitu, jadi, benar-benar, kita satu, memang harus minta sama Allah, jadi, kemudian, kalau orang, banyak kan bilang, tipsnya itu, banyak mengingat mati, karena kan, orang yang paling cerdas, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, karena dia akan mempersiapkan, sebaik-baik, bukan mati, tapi, kadang kalau saya, kalau mengingat mati, kadang agak, apalagi kalau yang masih muda-muda, agak, jauh lah, nih, kayaknya saya masih, masih baru umur 20, misalnya, gitu ya, nah, tapi, gak usah mati dulu, nih, saya kadang suka berpikir, gitu ya, ketika saya, misalnya mau menunda ngaji, gitu ya, maghrib ke, emang tuh, kalau kita nunggu, setelah sholat maghrib, apa, maji ya, dengan baca Al-Quran, itu mau, ah, enggak lah, atau gimana, itu saya, eh, makin kalau tiba-tiba, kita suara saya, baca, rusak, gimana ya, saya gak bisa, maji lagi, atau mata saya tiba-tiba, lagi praktek, terlilipan, apa, serpian gigi, terus buta, saya gak bisa baca lagi, gitu kan, jadi saya belum mikir, sampai jauh ke pengatian, kadang udah berpikirnya, yang seperti itu dulu, gitu, jadi, disitu paling ya, jadi bikin kita, apa ya, gak mau, menunda, gitu ya, karena memang, beda ya, kalau ketika, di awal waktu sama, di akhir tuh, kayaknya makin bodanya, makin banyak, lama-lama juga makin kayak, agak lebih susah, untuk pusuknya, gitu, ketika udah buru-buru, dan sebagainya, gitu, mungkin kalau itu, di samping banyak, yang sudah bilang tadi, salah satunya, kumpul dengan orang-orang sholat, sibukan diri, dengan hal-hal yang baik, gitu ya, insya Allah, kita akan dijauhkan, dari yang batin, kalau kita sibuk dengan kebaikan, jauh dari pengaksian, jauh, jauh dari yang seperti itu, sih, gitu, tadi juga, kalau misalnya itu, dibilang, hadisnya juga ada ya, kalau kita kumpul sama, penjual minyak wangi, kan, ini keterlaran wanginya, walaupun gak beli minyak wanginya, gitu ya, atau, sebaliknya, kalau dekat pandemi, besi, ya bisa, kena apinya, kecerahan apinya, gitu, jadi, ya ini udah, bagus banget, teman-teman yang, insya Allah, mulai hari ini, ya, offline-nya, ya, semoga aman, ya, gak ada pandemi lagi, insya Allah, baik, terima kasih sekali, dokter Karissa, subhanallah ya, inspirasi, inspirasi sekali, dokter Karissa, berani, dengan umur, keislamannya, baru, satu tahun, sampai dua tahunnya, tapi, ilmu yang luar biasa, sama saya bilang, malu, itu sebenarnya, yang sudah lama, dari Islam, tidak, seperti dokter, kedekatan Al-Quran, mencari kebenaran, subhanallah, semoga, tetapi, istri koma, ya, dok, dari penelaman beliau, datang kami ambil, mengubah bidayah, itu memang, mahal, jadi, maksudnya kita, yang sudah, dari, mungkin dari, dari kecil, ya, dalam Islam, nikmat-iman, nikmat Islam, itu, aduh, semua biasa, ya, dok, ya, dari, saya bilang, tadi, selalu ingin berdekat-dekatan, dengan Al-Quran, kalau kita mencintai, seseorang, kita ingin berdekat-dekatan, ya, dok, ya, ini dokter Karissa, berdekat-dekatnya, dengan Al-Quran, Insya Allah, Subhanallah, tidak memikirkan, dunia lagi, itu, tapi anak-anak, masih terhitung, alhamdulillah, masih sehat, ya, dok, ya, 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 baik, kita tutup, bekerja ini, dari doang, dari kapal, dari senjata, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati